Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian Ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Yang dia, yang diam-diam masih memiliki perasaan yang sama Oke Aku akan mencoba menarik orang ini Ya, energi orang ini Aku akan menarik energi dia Yang masih diam-diam memiliki perasaan yang sama Oke Orang ini masih sering stalkingin kamu Ya Orang ini masih Apa ya Lebih tepatnya gini Orang ini tuh pengen lebih tahu kamu Pengen lebih mengenal kamu Bahkan secara Koneksi Batin Orang ini sangat kuat Ya Ada heart to heart conversation disini Ada percakapan dari hati ke hati Orang ini ya Dia Oke, jangan pakai orang ini Banyak yang komen Dia Punya Punya koneksi yang kuat dengan kamu Dari hati ke hati Dari hati ke hati Karena dia masih memiliki passion Dia masih punya ketertarikan terhadapmu Dia masih Apa ya namanya tuh Style Pasangannya itu ya Kayak kamu Seperti kamu Gitu ya Dan Aku lihat kamu dan dia ini Ada jarak yang begitu jauh Ya Bahkan nih Dipisahkan oleh perairan Perairan Bisa jadi beda pulau Beda kota Beda negara Mungkin Ya Dan Kalau aku lihat juga Ada keinginan dari dia Untuk Ber Apa Pergi ke arahmu Ya Atau Sebutnya apa tuh Datang ya Datang ke arahmu Dan Aku lihat juga Dia ini lagi Ada semacam Kayak mungkin traveling Gitu ya Traveling Atau mungkin pekerjaannya Mengharuskan dia Untuk melakukan Perpindahan Ya Bisa jadi Pekerjaan dia itu Memang harus Ke kota satu Ke kota yang lainnya Kayak gitu ya Dan Ada niatan dari dia juga Ingin Membawa kamu Untuk mungkin Berlibur Atau Berpergian Kemana Gitu ya Agar kalian lebih dekat Gitu Orang ini Ya Sangat kuat ya Masih sering Stalkingin kamu Masih ingin Tahu Keadaan Kamu Seperti itu Karena gini Aku merasa Dia sangat Gembira Banget Berada Di sisi Kamu Ya Entah Apapun Situasi Kalian Sekarang Tapi aku Rasa Orang ini Sorry Dia ini Dia Sangat merasa Bahagia Jika dia itu Ada di sisi kamu Jika dia itu Masih terkoneksi Dengan kamu Jika dia itu Masih engkau Anggap Sebagai pasangan Atau orang Terus spesial Ya Seperti itu Orang Eh sorry Dia ini Sangat narsis Terus itu Selalu Mementingkan Diri sendiri Ya Bahkan Pernah Membuat Kamu Merasa Terabaikan Ya Kayak Cinta Sepihak Seperti itu Dia pernah Membuat Kamu Merasa Seperti Ada di Cinta Sepihak Ada di Situasi Cinta Sepihak Orang Ini Pernah Dia ini Pernah Mengkhianati Kamu Ya Pernah Mungkin Menyelingkuhi Kamu Ya Akhirnya Kalian Berpisah Mungkin Saat ini Kalian Memang Sudah Berpisah Ya Orang Dia ini Dia Ya Dia Pernah Menyakiti Hatimu Dan Aku Lihat Disini Ya Hubungan Kamu Dengan Dia Nampaknya Memang Sudah Berakhir Bahkan Kalau Aku Lihat Disini Ada Seseorang Entah Ini Kamu Ataupun Dia Sudah Tidak Ingin Lagi Memberikan Kesempatan Yang Kedua Atau Yang Kesekian Kalinya Ya Nampaknya Mungkin Kamu Karena Dia Yang Dulu Sering Mengkhianati Kamu Menyakiti Hatimu So Aku Lihat Ada Perubahan Yang Terjadi Di Hidupmu Ada Transformasi Dari Dirimu Untuk Membuat Hidup Kamu Lebih Plong Lebih Tenang Lebih Bahagia Gitu Ya Dan Aku Lihat Disini Kamu Sedang Mencoba Untuk Healing Dari Rasa Sakit Hati Ingin Melepaskan Hubungan Hubungan Toxic Relationship Or Addiction Dan Kalau Aku Lihat Orang Ini Sedang Mencoba Untuk Healing Healing Dari Hubungan Hubungan Yang Toxic Dia 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 Oke Dia Sedang Kepikiran Kamu Terus Ya Dia Ini Sangat Kepikiran Kamu Terus Sering Bernostalgia Dengan Memori Memori Yang Pernah Kalian Lakukan Di Dulu Ya Dia Sering Apa ya Membayangkan Momen Momen Bersama Dengan Mu Seperti Dulu Karena Aku Lihat Disini Memang Dia Unconditionally Love Fokus Nggak Nih Unconditionally Love Giving And Reserving Affection Fall In Love Jadi Dia Ini Memang Sayang Diam Diam Perasaan Dia Masih Sama Gitu Jadi Kalau Aku Lihat Keadaan Kalian Kan Sudah Berpisah Sudah Sudah Berakhir Hubungannya Tapi Ternyata Dia Ini Masih Memendam Perasaannya Memendam Cintanya Sama Kamu Oke Kita Lihat Ciri-ciri Orangnya Ya Ternyata kartu pertama disini ada queen of sword wow ini reverse ya berarti aduh hati-hati banget deh orang ini ya dari awal sudah menunjukkan sifat yang kejam ya kejam pahit dingin tidak kenal ampun pesimis terus itu juga jahat terus itu juga pembohong penipu pendendam orangnya juga suka berubah-ubah ya kenapa dia seperti itu sejujurnya ini karena masa lalunya orang dia ini gagal memaafkan masa lalunya ya sehingga menggunakan masa lalunya ini untuk peruntungan ya mengalahkan orang lain maksudnya apa orang ini sorry dia ini pernah mengalami rasa sakit atau kehilangan secara langsung ya jadi mungkin dia kehilangan pasangan ditambah lagi rasa sakit dari penolakan keluarga atau apalah seperti itu ya orang ini kalau aku lihat lebih tua dari kamu ya bisa jadi wanita bisa jadi pria dari rasa sakit atau kehilangannya ini secara langsung ya karena ini benar-benar double kill gitu loh ya dia udah rasa dia mendapatkan rasa sakit terus juga udah kehilangan juga sehingga menggunakannya sebagai alasan untuk apa itu namanya menahan kamu gitu ya jadi mungkin dia dulu pernah punya pasangan terus itu dia ditinggalkan oleh pasangannya terus juga dia ya merasa sakit terus ditinggalkan nah sehingga di kamu kali ini dia itu gak mau melepas kamu jangan sampai kamu meninggalkan dia dan kalau aku lihat juga dia ini kurang memiliki empati terhadap siapapun dan orangnya obsesif orangnya sorry dia obsesif dia mendominasi ya dia memiliki kecenderungan untuk terlalu kritis atau kasar terhadap orang-orang di sekitarnya ya sehingga dia ini tampak jahat ya dan apa ya ya kayak apa ya kayak mengekang gitu loh kayak takut takut banget bahwa dia akan dihianati lagi itulah orang ini ya ya dan dia ini juga kalau aku lihat kurang kemandiriannya dan kebebasan yang dia inginkan ya itu kayak gak bisa dia dapat dia merasa bergantung pada orang lain ya bisa jadi mungkin saat ini hidupnya masih bergantung pada orang tua apa-apa harus didekte orang tua seperti itu atau mau kerja pun harus dibantu oleh keluarganya oh nih disini ada ada lowongan kerja nih kamu masuk aja ke sini gitu terus itu kalau queen of sword ini juga menandakan atau melambangkan maaf ya kemandulan atau memiliki seseorang atau atau dia ini orang yang jauh atau dingin atau ya jahat gitu lah ya kalau misalkan dia serang wanita karena ini queen aku anggap aja ini wanita gitu ya kalian situasikan aja lah kalau dia pria yaudah gitu kalian itu in aja apa atur aja lah ya melambangkan seorang wanita yang mungkin mandul ya atau dia ini seorang ibu yang jauh dari keluarga ya atau punya sifat yang terlalu tidak tidak apa ya tidak dekat dengan keluarga atau orangnya itu dingin atau dia ini seorang ibu tiri yang jahat seperti itu masih ada rasa ketidaknyamanan dari si di saat dari si dia ya kalau ace of pentacles ini menunjukkan bahwa adanya peringatan untuk tidak melewatkan potensi prospek romansa di masa depan sejujurnya karena kan kalian ini kalau aku lihat sudah berpisah ya dan gini ini juga pertanda bahwa orang ini tuh merasa kayak sudah terekspos gitu ya dia aduh dia dia ini merasa sudah terekspos atau terbongkar semua apa kejelekan-kejelekan dia sifat tingkah laku dia yang nakal kayak gitu ya dan dia merasa tidak nyaman karena kehilangan rasa aman dari hubungan dia sebelumnya bahkan aku lihat disini dia kayak kalau punya hubungan baru itu membutuhkan waktu dan perhatian untuk bisa berkembang dan jika dia itu jadi gini mungkin dulu ya dari awal gitu ya kalian sama orang ini sering banget kamu melihat orang ini tuh gonta-ganti pasangan itu kayak sejujurnya orang ini butuh waktu banget dan butuh penyesuaian banget untuk bersama orang ini agar bisa lebih dekat gitu sangat sangat-sangat membuang-buang waktu dan membuang-buang energi gitu loh ya gak bisa langsung humble gitu loh gak bisa langsung dekat dengan seseorang sulit untuk bisa dekat dengan orang gitu loh ya dan aku lihat juga disini dia ini dia dengan kamu selalu apa ya mendapatkan situasi ketidakstabilan dan ketidakamanan dalam hubungan ya karena gini hubungan kamu dengan dia ini terkesan bahwa hubungan yang tidak stabil penyebabnya itu karena ada kontribusi seperti keserakahan keegoisan dan kecemburuan entah ini dari dia ataupun dari kamu sehingga disini hanya ada sebelah pihak yang terlalu berfokus pada pasangan entah ini kamu ataupun dia karena aku lihat juga kalau disini kamu yang terlalu berfokus pada hubungan ini saja berarti dialah yang terlalu fokus pada pekerjaan atau harta benda ya atau masalah uang lah yang membebani diri dia sehingga dia itu tertekan akhirnya mempengaruhi hubungan kalian yang tidak stabil tidak aman ya bahkan mungkin sampai sekarang ya sampai sekarang dia ini masih selalu fokus pada karir uang masalah uang ya harta benda seperti itu dulu dulu memang di awal-awal kayak hubungan kamu dengan dia ini ada solidaritasnya gitu ya ada kedekatannya gitu ya ada kliknya gitu tapi karena orang ini tuh terlalu berfokus pada karir keuangan masalah beban hidup seperti itu sehingga hubungan ini tuh penuh dengan rasa rentan dan cemas kekhawatiran juga dan juga kalau aku lihat ternyata ini juga gak pengaruhannya dari dia tapi sebenarnya dari kalian berdua juga mungkin merasa goyah juga karena kekhawatiran finansial yang akhirnya merembes ke hubungan kalian berdua jadi bisa jadi kalian ini cerminan gitu ya kalian twin slim ya mungkin di awal mungkin dulu di awal dia yang terlalu fokus sama karir tapi karena mungkin kamu sering berjuang ke dia tapi karena sering juga diabaikan oleh dia kamu juga akhirnya melarikan diri ke karir dan pekerjaan akhirnya disini kalian sama-sama fokus pada hal duniawi fokus pada karir dan keuangan dan sejujurnya dia ini juga merasakan bahwa dia ini belum mendapatkan atau mencapai kepercayaan diri kesenangan konsistensi yang dia inginkan dari koneksi antara kamu dengan dia inilah yang akhirnya menjadi masalah yang sangat mengakar di hubungan kalian dan ini juga mungkin ada masalah tentang kecemburuan egoisme manipulasi terus itu perilaku yang mendominasi dan aku lihat disini kalau misalkan dia juga seorang pria pria yang lebih tua dari kamu orangnya juga aku lihat belum seimbang dia ini juga belum seimbang dan mungkin tidak sabar orangnya sembrono dia ini sembrono tidak dapat dipercaya tidak stabil bahkan mungkin orang yang tidak pernah mendukungmu mungkin dia juga orang yang tidak jujur orang yang pernah melakukan kecurangan ke kamu mungkin dia pernah menipu kamu pernah berbohong ke kamu seperti itu terus itu juga kalau aku lihat disini orangnya dia tidak pernah dia pernah tidak setia sama kamu ya mungkin karena ini masalah yang mengakar mungkin tidak hanya sekali dua kali dia tidak setia sama kamu mungkin bisa jadi berulang kali kalau aku lihat disini ini siapa ini entah ini kamu ataupun dia kalian situasikan karena disini ada five of pentacles ada yang merasa bahwa ditinggalkan oleh pasangan atau diabaikan atau tidak diinginkan lagi oleh pasangan kayak ada yang merasa ditolak gitu loh ya ditolak ditinggalkan sendirian ya skenario terburuknya itu kayak ini tuh udah hancur hubungannya udah ada perpisahan udah ada perceraian gitu ya bahkan kalau aku lihat disini juga pertanda ada skandal nih bahkan ada keturunan yang tidak sah nih yang hadir diantara kalian entah ini dari masa lalu dia atau ini masa lalu kamu atau ini ya yang keturunan yang tidak hadir ini diantara kalian ya kalian pernah melakukan hubungan badan terus ya lahirlah anak yang tidak sah secara agama gitu ya kalau aku lihat juga ada sikap yang tidak bermoral tidak terhormat ya karena gini orang ini tuh bahkan mungkin sampai saat ini masih mengalami kesulitan ya karena ada masalah keuangan kesehatan atau kesehatan yang belum selesai gitu ya terus itu ada perasaan penolakan diabaikan oleh pasangan dan aku lihat disini juga mungkin kenapa dia berfokus pada materi 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 juga bisa jadi karena dia ini adalah orang tua tunggal ya kamu berdiling dengan orang tua tunggal bisa jadi atau mungkin kamu yang berfokus pada karena mungkin kamu yang orang tua tunggal jadi mungkin kamu yang sangat berfokus pada keuangan karena kan kalau aku lihat juga disini kalian twin flame ya yang tadinya dia yang hanya berfokus pada uang sekarang juga kamu dan dia sama-sama berfokus pada uang oke the hero pen the hero pen the hero pen ini artinya adalah kalian diizinkan oleh semesta untuk bisa bersama kembali jadi akan ada masanya kalian akan bersama kembali kira-kira kapan ya bisa jadi 15 hari ke depan ya bisa jadi 15 hari ke depan atau 15 minggu ke depan ya kalau aku lihat sih bisa jadi ini ya tergantung energi orangnya ya dan tergantung situasi orangnya tergantung si dianya keadaan dia sedang sesulit apa maka itu akan mengikuti dari situasi si orang si dia ini jadi ada kemungkinan ya sekitar 15 hari atau 15 minggu ke depan tapi intinya dihiropen ini adalah bentuk dari seperti pengabulan doa ya entah ini dari kamu ataupun dia yang berdoa menginginkan kalian untuk dipersatukan kembali maka ini diijabah gitu loh ya kayak direstui diperbolehkan oleh semesta untuk oke kalian akan didatangkan kembali dengan orang ini untuk masalah kalian ingin bersatu kembali dengan atau tidak ya itu terserah kalian ya karena dihiropen adalah Tuhan mendengarkan doamu untuk dipersatukan atau didatangkan kembali dan kalau aku lihat orang ini ya sekarang sekarang dia itu sedang berusaha banget ya untuk kuat dan mandiri ya orang ini sekarang itu udah kuat dan mandiri orang ini sekarang udah percaya diri terhadap diri sendiri orang ini eh sorry dia ini dia 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 oke dia ya dia ini punya sifat yang ramah bahkan kalau aku lihat dia ini selalu dihargai oleh orang-orang sekitarnya dia ini punya kepribadian yang apa ya yang gampang banget gitu ya menarik apa perhatian orang terus itu ramah juga kan dihargai orang kayak gitu ya memang dia ini orang yang menarik gampang banget menarik perhatian oleh orang-orang banyak gitu ya dari orang-orang banyak sekarang dia itu sangat percaya diri dan tidak memiliki rasa tidak aman terhadap diri dia dan hubungan ini jadi masih kalau aku lihat ya saat ini tuh dia masih optimis tentang hubungan ini walaupun dia tahu hubungan ini tuh sudah hancur sudah sudah ada rasa keraguan dari kamunya sudah ada apa ya rasa sakit hati yang begitu sangat dalam dari kamunya terhadap dia gitu tapi orang ini dia ini masih tapi dia masih optimis dia masih percaya bahwa situasi ini tidak akan berlangsung lama gitu ya karena disini pun ada deshiropen jadi kalau aku rasa mungkin dialah yang sangat mendambakan sangat berdoa banget ya untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu terus itu juga aku lihat disini dia sedang membuat diri dia untuk menjadi orang yang sangat berkualitas agar dia tampak menarik ya di depan kamu terus itu bisa juga menghirup udara segar di hidupan kalian jadi gini di hubungan kalian jadi gini orang ini tuh pengen berubah menjadi seseorang yang versi baru gitu loh dia pengen meninggalkan masa lalunya dia ingin berubah menjadi sosok yang versi baru untuk bertemu dengan kamu kembali di saat dia nanti ada kesempatan untuk bertemu dengan kamu dia sudah hadir menjadi sosok yang lebih baru dia berbeda dengan yang kemarin yang kalau kemarin sering ngebohongin kamu berselingkuh no dia sekarang tidak mau seperti itu inginnya inginnya dia ya dan dia ini juga sudah tidak mau diganggu oleh pemikiran orang lain ataupun gosip-gosip ataupun pendapat-pendapat orang lain tentang hubungan kalian tentang penilaian orang-orang terdekat dia yang menilai hubungan kalian tidak cocok tidak pantas seperti itu ya dia mencoba untuk sekarang itu tegas atas pilihan dia atas keinginan dia atas keputusan dia dia tidak mau lagi diikuti di apa ya diikuti campurkan dengan apa ya keinginan-keinginan orang lain terhadap hidup dia dia ingin mengambil andil alih mengambil ya ya mengambil alih keputusan-keputusan hidup dia atas kendali diri dia sendiri kayak gitu ya jadi kalau aku lihat disini dia sedang dia mencoba untuk tegas sedang mencoba untuk mandiri ya kalau aku lihat disini oke untuk apa ini namanya alfabetnya ya ada A ada P T F Q B E W V Z D I Y alfabet ini bisa jadi inisial dari namamu atau mungkin inisial nama dia atau mungkin ada namanya disini ya untuk zodiacnya disini ada Aquarius, Libra dan Gemini Capricorn, Taurus dan Virgo Leo Arias Sagittarius tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac bisa resonit dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian berbijak saja lah ya dalam menanggapi pembacaan taratku aku akhiri selamat sayang untuk kalian semua dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati